Mentari bernyala disini, disini di dalam hatiku Gemuruh apinya disini, disini di urat darahku Meskipun tembok yang tinggi mengurungku berlapis Terima kasih saudara, Pak Fuad, teman-teman sekalian Saya merasa sangat dihargai untuk diundang ke forum, ke tempat Dan dengan hadirin seperti saudara Sebenarnya saya ingin sekali untuk menolak, karena saya takut sekali Ini ngapain gue diundang ke tempat seperti ini, ini bukan habitat saya Saya tuh biasanya nyanyi di gunung, satu dua orang gitu Dan yang saya nyanyikan ini masalahnya bukan lagu, ini rahasianya Ini catatan pengalaman batin saya Apakah, apalah sebutnya, misalnya Melati Jaya Giri Sudah pernah dengarkan Bibo menyanyikan lagu itu dengan sangat merdu Tapi aslinya Abah tuh yang bikin gitu kan, anak saya panggil saya Abah Jadi saya cerita, nanti kalau pas gitu saya akan nyanyikan Melati Jaya Giri Dinyanyikan oleh yang membuatnya itu saya buat tahun 67 ya Jadi sudah 40 tahun lebih gitu kan Tapi itu catatan batin saja Saya hanya ingin mengatakan kepada saya dan beberapa teman yang hadir di gunung Sedang kedinginan, mentari kerakan tenggelam Jadi dalam hidup kita, baik sebagai individu maupun sebagai warga institusi pajak ini Tidak selama cerah, tidak selamanya itu Begitu ada hantaman kepada teman kita, salah satu yang berbuat kesalahan Tiba-tiba seolah-olah kita semua gelap hidup kita Saya merasakan kepedihan itu Karena waktu saya ketemu Pak Fuad di Bandung tempat hari Dan beberapa tahun yang lalu kita ketemu di Seraton pada waktu teman-teman ketemu Saya bilang ya mentari kelakan tenggelam dalam hidup-hidup Tapi andai ada kesulitan seperti itu Kau lihat saja bintang-bintang itu di langit Kau itu bukan Fuad maksud saya Saya berani-berani amat nyebut kau kepada seorang dirjan Kau itu saya maksudnya Itu catatan kepada saya Kau lihat bintang di langit Panasnya tidak sampai kepada kita seperti matahari Tapi andai sinarnya kita tumbuhkan dalam hati kita berupa harapan Maka harapan itu membuat kita kuat Menunggu matahari esok tiba kembali Jadi don't be underestimating terhadap harapan Nah saya pagi ini sebetulnya Pak Fuad mengatakan Kita harus tumbuhkan harapan-harapan itu Dan sehingga masa lalu ada kecerahan dan kegelapan Itu masa lalu Harapan itu jauh lebih penting Jadi dua jam atau satu jam saudara akan ketemu saya Saya akan mempersembahkan saudara-saudara catatan-catatan saya Walaupun saya takut tapi saya akan persembahkan itu Rahasianya adalah saya tidak mau sia-sia Saya pamit kepada isi saya disana Saya bilang saya mau ketemu teman-teman saya di Jakarta Sekitar dua jam Dua jamnya disini atau satu jam Tapi dari kemarin saya ada disini Tadi malam saya siapkan 40 tahun yang lalu lagunya untuk saudara-saudara Jadi bukan dua jam atau satu jam Itu enak aja kau Ini berat buat saya Jadi saya akan persembahkan itu Rahasianya adalah saya sesungguh-sungguh itu Bagi saya akan saya nyanyikan suasana batin saya saat itu Tinggal bermanfaat atau tidak Untuk institusi pajak ini seperti harapan besarnya Pak Fuad atau Pak Deddy kepada saya Itu harapan yang luar biasa Berlebih-lebihan Tetapi menjadi mudah dan biasa Karena kuncinya adalah kepada saudara-saudara mau membuka hati saudara Berbelas kasihan kepada saya Yang waktunya akan saya persembahan kepada saudara-saudara untuk mendengarkan Ijinkan saya menyanyikan catatan saya untuk saudara Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Diam-diam semakin terjaga Tersenyum merona Di ufuk timur Jadi pagi itu, satu pagi di bulan Ramadan beberapa tahun yang lalu Bulan masih ada Ini sekitar jam 8 bulan masih ada Jam 8 pagi bulan masih ada Dan matahari sudah terbit dengan hangatnya Saya catat itu betapa banyak karunia yang kita terima Bulan memberikan keindahan, kebaikan kepada kita Belum habis bulan itu Tiba-tiba matahari datang memberikan kebaikan yang berlebih-lebihan kepada kita Saat itu saya tulis dan saya menangis pada waktu sujud di pagi hari Karena betapa malu saya menerima banyak hal Tetapi tidak terlalu menyadari bahkan mensyukurinya Saya kira semua dari kita Kita bisa hadir di ruangan sebaik ini Pakai baju yang sebagus ini Kita bisa sarapan pagi Mendapat kehormatan menjadi pejabat di institusi pajak yang begini hebat Mungkin kita tidak terlalu mensyukurinya Berangkali saja catatan saya Sama dengan catatan batin saudara-saudara Pesona surya Menatapku Menyapaku Membelai jiwaku Jadi matahari yang begitu baik Nasib kita yang begitu baik Sedang menatap kita saat itu saya catat Kasian kepada kita Ini orang kok gak menyadari Dikasih hangat kok biasa-biasa saja Pesona surya Menatapku Menyapaku Membelai jiwaku Oh sang surya Menghangatkan Ruhaniku Dan tiada terasa Merbak haru Dalam sujudku Yang semakin syah Dan bergetar nada Dawai jiwaku Memulai jiwaku Memulai jiwaku Memulai jiwaku Tak terhingga Tak terhingga Maluk Kamu Persembahan saya Untuk saudara-saudara Saya buka dengan rasa malu Karena kita kadang-kadang Tidak terlalu mensyukuri Banyak hal yang kita terima Dan banyak-banyak Banyak-banyak Tidak mungkin Kita hitung Betapa malu saya Pada waktu ketemu Dengan teman-teman Beberapa minggu yang lalu Di Bandung Sama Pak Fuad Di Bandung Utara Membicarakan tentang Marah-marahnya Segelintir Atau banyak orang Di Indonesia ini Karena negara kita Sedang Tidak maju-maju Semua marah Saya bilang Yang kita terima sebagai bangsa Maupun sebagai individu Itu jauh lebih banyak Kebaikannya Dibanding Keburukan-keburukannya Dalam hidup ini Selalu ada buruk dan baik Kalau kita melihat Kebaikannya terlebih dahulu Nanti kita akan lihat Keburukan itu Memang harus kita angkat Untuk kita perbaiki Dalam suasana batin Yang baik Nah suasana batin Yang baik itulah Yang ingin dikembangkan Oleh pimpinan saudara Melalui acara pagi ini Mudah-mudahan kita bisa Melihat persoalan-persoalan Kita dengan lebih jernih Dan penuh rasa syukur Sehingga spirit kita tumbuh Untuk berbakti Karena kita sudah menerima Terlalu banyak Nah ini dicatat Perjalanan batin kita Lahir maupun batin yang bagus Bahkan di dalam keburukan Bahkan di dalam cacimaki Masyarakat terhadap kita Karena satu dua orang Atau mungkin banyak orang Mungkin sebagian besar dari kita Melakukan hal-hal yang buruk Memang Di dalam keburukan Selalu terdapat kebaikan-kebaikan Tidak pernah keburukan Membuat kita tenggelam Kalau kita menyadari Inama usiusonpa Inama usiusro Katanya Di dalam keburukan terdapat kebaikan Tapi semuanya dicatat Sebagai bagian dari hidup kita Ini saya tulis tahun 67 Bulan Januari Saya tulis Berangkali pernah didengar lagunya Katanya lagu cinta Padahal bukan Senja itu Flamboyang Berguguran Seorang darah Memandang Terpukau Seorang darah memandang terpukau Bunga flamboyang berjatuhan satu-satu Seperti karpet Wah ini indah sekali Ini lambang cinta Tiba-tiba Wanita itu mengatakan Oh ini bukan lambang cinta saja Saya melihat ini Terpukul Karena teringat kepada ayat Di dalam Al-Kitab Al-Quran Atau kitab manapun juga Bagi agama manapun Bahkan sekelei daun yang jatuh Ada di dalam pengetahuan Dan catatan yang maha kuasa Bahkan perbuatan-perbuatan kita Yang tersembunyi Bahkan di dalam hati Allah mengetahuinya Dan dicatat sebagai bagian dari riwayat perjalanan hidup kita Itulah lagu Flamboyang Jadi waktu teman-teman saya yang biasanya kan lagu ini Katanya lagu itu akan kita tinggalkan Sekarang zaman lagu religius katanya Saya bilang tidak Oh itu lagu jadul Tahun berapa Iwan katanya dibikin Tahun 67 Wah jadul sekali Oh no no Saya akan nyanyikan di depan teman-teman pajak Dan karena saya menyanyikan sekarang Itu adalah lagu sekarang Senja itu Flamboyang Bergung Seorang darat memandang terpukul Satu-satu Daunnya berjatuh Dilihatnya Seorang darat memandang terpukul Dan seorang darat memandang terpukul Seorang darat memandang terpukul Saya tidak saya mau Ya nanti saya akan bagikan Barangkali kalau ada rezekinya CD lagu Flamboyan ini Hanya untuk mengingatkan kita Teman-teman sekalian Yang saya cintai Saya tidak main-main, saya cinta kepada saudara-saudara Kalau tidak saya tidak akan datang disini Saya tidak kenal Banyak orang disini Tapi hukum padang pasir saya pegang erat Dia bilang Saya hanya bisa nyanyi di depan teman-teman Saya bilang begitu Tapi ada hukum, temanmu adalah temanku Jadi ada teman disini Saya punya Pak Fuad, saya punya Pak Deddy Ada Pak Oto tadi kan sudah jadi teman saya Jadi teman Pak Oto Itu teman saya, jadi saya nyanyi di depan saudara Tenang-tenang aja Untungnya bernyanyi di depan teman itu adalah Kenapa saya pilih bernyanyi di depan teman Kalau di depan, bukan teman saya tidak mau nyanyi Disebutnya jangkrik betem Kalau bahasa Sunda itu Kalau jangkrik bunyi-bunyi, ada orang teman Terus diam menjadi yang tidak mau nyanyi Kenapa saya mau nyanyi hanya di depan teman Teman itu Siapakah teman itu? Ini saya kasih tahu kepada saudara-saudara Teman itu yang akan tertawa Andai pun kau gak bodor tidak terlalu lucu Gitu lah Gitu-gitu lah teman Jadi walaupun lagu saya tidak terlalu merdu Suaranya juga ya serak-serak gomber gitu kan Bukan basah lagi Serak-serak banjir kalau suara saya ini Tapi karena lagunya juga lagu yang saya bikin Seperti Mas Bono membuat lagu tadi kan Keren sekali gitu, saya kagum Waduh, saya gak usah nyanyi lagi nih ada Mas Bono dan teman-teman gitu kan Lain kali jangan undang saya Cukup Mas Bono aja gitu disitu kan Atau saya undang Mas Bono ke rumah saya nanti nyanyi di depan saya gitu ya Mudah-mudahan tidak gugup gitu nyanyi di depan saya Iya gugup karena kumis saya gede sekali gitu kan Nanti saya cerita tentang soal kumis ini Tapi Flamboyan nanti akan dibagikan Berangkali kalau ada rejakinya Kang Erick, teman saya, Insinyur Erick Saya datang bersama Insinyur Erick Senyur Tatang, Angkatan 74, Fakultas Petanian Untuk menemani saya Gitu kan membawa CD lagunya Flamboyan Kenapa Flamboyan Abah? Ya biar teman-teman ingat bahwa perbuatan-perbuatan dari detik ke detik Itu dicatat Dan masalahnya bekerja Saya dengar dari Ibu Tias, dari Ibu Sri Ibu Tias datang ke rumah saya Saya diutus oleh Pak Dirjen untuk mengundang Abah Diutus, telepon aja Saya bilang dia kan teman saya gitu Pak Jangan utus-utus lain kali ya Pak Buhadja Telepon aja Abah ini kan SMS kalau perlu Katanya untuk mengundang Abah Apa yang Saya tanya Anda dalam kesibukan gitu kan Jam berapa sih jam kerja Anda? Oh saya Kerja kami dari jam 7 lah Katanya gitu kan Sampai jam berapa? Sampai jam 17 Saya bilang tapi kan sampai malam masih kerja Masih mikir soal pajak Bikin catatan Jadi masalah profesi Anda yang disebut profesi Dalam kacamata saya Itu bukan profesi Terlalu rendah kalau itu disebut profesi Itu adalah kehidupan Anda sendiri Itu, itu hidup Bagaimana tidak pulang ke rumah jam 7 ya Jam 5, 17, jam 8, jam 9 Udah itu ngobrol sebentar dengan keluarga Karena capek akhirnya Anda tidur Udah tidur bangun pagi-pagi Udah pergi lagi Ngurus pajak lagi Ngurus pekerjaan Jadi pajak ini Adalah hidup Anda Dan hidup Hidup kita itu dicatat Bukan dicatat sebagai laporan untuk naik bangkatan Itu mah gampang dimanipulasi Jaman sekarang Tapi dicatat Oleh catatan abadi kita Kelamboyan berguguran Berjatuhan Dan berserak Bekas-bekas yang ada maupun yang berjatuhan Hanya kejadian Ada dalam catatan hidup kita Terbawa ke mana Anda sudah mati Menjadi bahan pertimbangan Masuk ke kiri atau ke kanan Kelak Bisa cerita gitu ke Kang Erick Bikin si Dina Abah Kata Kang Tatang tuh Jangan bicara mati di orang-orang pajak ini Mereka masih muda-muda Gitu kan Terus Kang Erick Ya muda juga kan Ini kita pagi-pagi Nyanyi bicara mati Katanya Iya tapi kan Kita semua bakal mati juga Walaupun pajaknya Pake das Pake apa Mati sih Mati aja loh Gitu kan Kasarnya gitu Tapi saya ingin pagi ini Mengatakan Bahwa mati kita sih gampang Mau takut Mau tidak Mau apa Kita bakal mati semua Tapi syatetan yang kita buat Di dalam detik-detik hidup Kita sadar atau tidak sadar Itu akan terbawa ke sana Jadi saya nyanyi Saya tulis tahun 67 Detik-detik Berlalu Dalam hidup ini Perlahan tapi pasti Menuju mati Kerap datang rasa takut Menyusul di hati Takut Abah kata teman-teman saya Iwan kata ayah saya Ayah saya sudah meninggal Soal mati itu adalah Akan kita hadapi Takut atau kau berani Mati sih dia akan kau hadapi Orang pajak atau penyanyi Seperti kau gitu Toh akan mati juga gitu Yang harus kita takutkan adalah Kerap datang rasa Takut Menyusul di hati Takut hidup ini terisi Oleh sia-sia Pada hening Dan sepi Aku bertanya Dengan apa Ku isi Detikku ini Itu saya catat Saya masih mahasiswa tingkat dua Jalan-jalan di satu jalan Sore hari gitu Bulan Ramadan juga Kebetulan Takut hidup ini Terisi oleh sia-sia Itu tahun 67 Tadi pagi Saya diajak sarapan Pagi di ruang sana Teriang pula kata-kata Eh Institusi kita Bukan hanya rusak oleh korupsi Saya bilang juga kepada teman-teman Eh korupsi itu satu miliar Sepuluh miliar Substitusi dengan sepuluh miliar Selesai persoalannya Kerusakan yang paling parah adalah Andai kita tidak bekerja dengan sumber-sumber Tim begitu hebat Orang semangat Kita diam Biasa-biasa saja bekerja Itu menghancurkan Cita-cita kita semua Itu jauh lebih parah Akibatnya dari korupsi Kita mengira kita sedang laju Padahal kekuatan kita sedang dikurangi Tanpa kita mengetahui Oleh teman-teman kita Yang bekerja biasa-biasa saja Jadi dalam pandangan kami Dalam kesulitan bangsa yang begitu hebat Jangankan tidak bekerja sungguh-sungguh Bekerja biasa-biasa saja Sudah pengkhianatan terhadap amanah Dari takdir Kalau saya salah Tolong beritahu saya Sebab guru saya yang mengatakan begitu Eh kau tidak bekerja sungguh-sungguh Itu pengkhianatan Tapi bekerja biasa-biasa saja Untuk kegadaan yang sulit seperti ini Pengkhianatan yang lebih besar Karena kau punya kesempatan untuk bekerja Di tempat institusi yang begini mapan Hebat gitu kan Ada reformasi Reformasi itu kan bukan dalam tugas-tugas saja Juga reformasi dalam pendapatan kita Dan sebagainya gitu Wah tapi masih kurang apa ini Tidak cukup untuk menyekolahkan anak Saya punya catatan ini Catatan ini saya bagi kepada Fina Panduwinata Yang saya menulis catatan ini bersama Aryono Huboyojati Ini harus Fina yang menyanyikan catatan ini Karena dia wah suaranya keren Bawa ke Jepang tiba-tiba pulang Jadi juara dunia ini lagu Tahun 86 Pernah dengar lagu itu? Penayang Wina Panduwinata gitu kan Itu Abah tuh Yang nulis lagunya Si Abah ini Datang jauh-jauh Dari Bandung Hanya gara-gara Perintah dari Si Fuad gitu kan Saya si Fuad Babaturan orang Oh Dirjen itu Sugante lain gitu kan Nyaho Dirjen Mau datang si Aing gitu Gue takut kalau sama Dirjen Tapi kalau sama Fuad Saya gak takut Saya akan nyanyi Iya saya nyanyi ini Burung Camar Harus Fina Panduwinata Itu juga Abah yang usul Pak Fuad Harus Fina Kenapa? Enggak Saya punya rahasia Yang tidak akan saya ceritakan Kepada Fina Tapi nanti Tahun 2012 Tanggal 10 September Saya akan ceritakan Gitu Kepada teman-teman saya Di pajak ini Instansi pajak Jadi saya cerita sekarang Ini sudah diramal Dejavu Tahun 86 Saya udah ramal nih Saya bilang Ini Dejavu nih Saya akan cerita Kepada teman di pajak Mengenai ini Karena kita hidup bahagia Oh bahagia Tiada terperi Bahagia apa? Gue sih menderita Katanya gitu Mana mungkin orang menderita Gedung sehebat begini Saya bilang Aneh sekali kau Sarapan juga Wah ini sarapan Sederhana Sederhana siaya Ayah lontong Ayah hajam Sederhana naonnya Gitu kan Jadi saya bilang Wah ini Persepsi ini harus kita betulkan Kadang-kadang kan Terhadap hidup ini Sulit Tapi memang kebahagiaan itu Relatif sekali Saya tidak cerita Kepada Fina Pandu Winata Kehormatan saya berikan Kepada sahabat-sahabat saya Di tempat ini Bahagia nih kita nih Jangan salah Tapi nanti kita lihat Oh bahagia Tiada terperi Indah niyani Derap jiwaku Tak kenal duka derita Tak kenal nestapa Ceria penuh pesona Ini rahasia yang tidak saya ceritakan Pak Otto tadi cerita kepada saya Wah nelayan saya mancing Hebat sekali ikan Disajikan di restoran gitu kan Satu potong ikan itu Berapa satu porsi Gitu kan Apalagi kita pakai dasi Makanya kan keren sekali Makanya saya tidak pakai dasi Saya takut sekali makan itu Pak saya copot tadi Pak Tapi saya pakai jas Jasnya lebih mahal dari dasi itu Pak Tenang-tenang aja Gue dikasih soalnya Pak Otto ini cerita tentang mancing Jadi saya ingat lagu ini Tiba-tiba Aku tertekun Di meja makan Ikan begitu hebat Ditangkap Wah jadi elit Mancingnya juga pakai alat-alatnya Wah pakai perahu kapal pesiar Yang hebat gitu Nelayan-nelayan itu Mereka tidak punya makanan Kadang-kadang Tiga hari tiga malam Itulah ironi kita semuanya Kita menganggap diri kita tidak berbahagia Kesulitan ada satu gayus Kita merasa sudah kiamat gitu Banyak kesulitan yang lebih berat dari kita Makanya kita harus Selalu bersatu Untuk mengatasi kesulitan itu Dan memperhatikan Cerita dari Tiba-tiba aku tertekun Pandang mataku tertumbuk Perahu kecil terayun Nelayan tua di sana Tiga malam Bulanlah menghilang Langit sepi Walau tak berawan Tiba-tiba ku sadari Lagu burung camar tadi Juga kisah sedih Rasa duka Hati yang terluka Tidak ada teman Tidak ada teman Berbagi derita Ku akan untuk berbagi cerita Burung camar Jadi saya gak cerita kepada Vina Jangan kasih tau Vina ya Biar beliau menyanyi dengan penuh kegembiraan Karena walaupun sedih Kalau denger Vina itu kita gembira Memang suaranya gembira sih susah Biar lah yang sedih kita aja Di ruangan ini Kalau denger lagu aslinya Kan siapa yang gak sedih Tiba-tiba Aku sadari lagu burung camar tadi Lagu burung camar yang begitu merdu Kulik-kulik-kulik Saya kira lagu bahagia Setelah melihat Nelayan Tiga hari tiga malam Gitu kan Lalu kita Jujur kita sedang makan enak Makan lontong begitu hebat Tempat sarapan pagi Di izin pajak gitu kan Burung camar tadi kedengarnya Kulik-kulik Oh sedih sekali Jutaan orang di luar ruangan ini Tidak punya makanan Boro-boro punya gaji Dan kita hadir disini Untuk mengumpulkan dana itu Dari orang-orang yang Wajib membagikannya kepada kita Untuk diberikan untuk kepentingan Rakyat banyak itu Itulah kemuliaan tugas saudara-saudara Itu Saya bukan ngolor nih Ini bukan ngolor Ini persepsi saya tentang pajak Persepsi saya tentang kehadiran saudara disini Ditakdirkan Jadi orang pajak Ngumpulkan dana dari berbagai pihak Kemudian memberikan dan ingat kepada Tiba-tiba Tiba-tiba Aku sadari lagu Saya malu nyanyi lagu ini Tapi ayah saya membesarkan hati saya Nyanyikan saja Andai kata nelayan-nelayan yang tidak punya makan Dan jutaan nelayan atau seperti nelayan itu Tidak punya makan Mereka tahu bahwa kita ingat saja kepada mereka Ingatmu itu Membuat mereka kuat Menahan makanan besok hari tiba Itulah yang kita lakukan pagi ini Sehingga kita bisa dengan bangga Dan penuh syukur Diberi takdir menjadi orang pajak Melaksanakan tugas dengan penuh Keprihatinan Untuk kepentingan banyak orang Yang membutuhkan saudara-saudara Saudara korupsi Pengkhianatan terhadap takdir Tiba-tiba Ku sadari lagu burung camar tadi Juga kisah sedih Rasa duka hati yang terluka Tiada teman Berbagi derita Bahkan untuk berbagi cerita Burung camar Tepuk tangan untuk burung camar Bukan untuk apa Karena saya selalu ketakutan Menyanyikan lagu ini Oh mana yang masih ganupang benerna Wisa dunianya Bukan, bukan Kita harus saling mengingatkan Di antara saudara Kalau anda terjerumus Bangkit kembali Bangkit kembali Bangkit kembali Mari kita perbaiki sama-sama Jadi ini Saya mengutip kata-kata Pak Puad Tadi pagi disana Saya nyanyikan di depan Ibu Sri Mulyani Tadi ada fotonya kan Ibu Sri Mulyani Tadi malam terus terang SMS saya Jadi Pak Agus Si Agus Salah si Agus Si Agus Si Agus Mantri Mantri Tukang suntik Bukan itu Yang menteri keuangan itu Basar si Abah Goblo pisan gitu kan Ketemu beberapa malam yang halus Saya nyanyi gitu Beliau lupanya laporan Gak tau Eri Riana Yang laporan itu Gak tau Mas Agus Tapi tadi malam Saya terima SMS Nanti saya bajakan Dari Ibu Sri Mulyani Abah katanya Dia panggil Abah Selamat Terima kasih ya banyak Katanya Mari nyanyikan Apa yang Abah nyanyikan Kira-kira dalam bahasa saya ya Waktu untuk saya Waktu saya sedang sedih Dicerca banyak orang Lagunya Tadi disebutin lagi oleh Kalimat-kalimatnya oleh Pak Fuad Entah beliau sadar atau tidak Sebenarnya itu sedang mengutip lagu saya itu Itu lagu nanya lagu Gunanya lagu Mengendap Di bawah sadar Tiba-tiba menjadi bagian dari keyakinan kita Karena lagu Itu bukan lagu Masalahnya lagu saya adalah Hati nurani Setiap orang kebetulan Saya catat Jadi katanya Abah pencipta lagu Bukan Saya cuma tukang catat Tukang catat hati nurani dari teman-teman Kebetulan sama dengan saya Seperti pohon cemara di puncak bukit Terpabah deh Dia bertahan-tahan Dan memberi kabar kepada kita Bertahan Bulan merah di langit Yang biru Kelabu Berambus Badai di hati Kelam Dan senduk Badai di hati nurani dari teman-teman Badai di hati nurani dari teman-teman Langit kan cerah Tegak Tegaklah 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 tegak Tegak bukit lagi kan Tambah tinggi bukit itu Tambah besar angin Yang menggoncang kita Rumahnya begitu Si cemara ngasih tau kepada saya Terus udah biasa Angin Ini mah bukan badai Kata si badai Gue sih cuma Karena memang gue harus bertiup aja Kenapa sih lu ribut amat gitu Susah amat Denang-tenang aja Semuanya harus berlalu gitu kan Aku hanya melaksanakan tugasku saja Boleh saya akhiri Atau masih-masih senang mendengarkan Riwayat ini Ini Saya takut saya GR gitu kan Nyanyi sendiri Kalau soal nyanyi Tiga hari tiga malam Gue jabanin gitu kan Tapi yang mendengarkan Bahaya kan Waduh ini apa ini Kata nyanyi Saya harus nyanyi lagu Apa satu Oh ini aja Gambar dulu aja deh Kang Erick bawa gambar Saya akan nyanyikan Akan cerita Disampingnya cerita Tentang lagu yang lahir Di tempat ini Erick kayak gambar Tepun tentu Jangan potet abah Jangan Ngapain Sini aja Lihatnya jangan kesitu Nah kalau ini boleh Maksudnya Saya ingin memeliatkan Gitar ini Gitar yang inilah Yang ada di gambar itu Gitu Gitarnya mahal sekali Kalau abah suruh beli Enggak akan sanggup lah Tapi saya nyanyi Di depan teman saya Di Bimasena Di depan Ibu Sri Mulyani Ada teman saya di belakang Gue boleh hadir Hadir aja Tapi itu forum menteri Ya gak apa-apa kan Kita juga manusia Asal lu jangan nongol aja Kalau gak malu-maluin Gitu kan Dia di belakang Mendengar lagu itu Detik-detik berlalu Dalam hidup ini Padahal maksud saya Hanya nyanyi aja Dia catat Dia catat ada teman saya juga Siapa yang mencatat lagu itu Tadi lupa Detik-detik berlalu Selesai acara itu Padahal emang doyan aja Selesai acara sama-sama gitu kan Jadi diajak makan Kita makan Oke oke Bawa paspor Makan Mesti pakai paspor Saya bilang kemana Rupanya dia ngajak makan Ke Cengkareng Dari Cengkareng Diajak terbang saya Ke satu negeri Yang gak perlu pakai visa Kan gitu kan Zaman sekarang gitu Diajaklah saya Ke satu toko Dikasih Gitar keren gak Ini gitar idaman Saya bilang gitu Satu tahun yang lalu Saya lihat gitar itu Waktu diajak Satu tahun kemudian Gitarnya masih ada Alhamdulillah Saya bilang Ini gitar istimewa nih Jadi bagian belakang ini Ditanda tangan oleh Namanya Manuel Adalid Seorang empu gitar Dari Spanyol Keturunan ratusan tahun Dari keluarga Pembuat gitar Tapi tidak selesai Dia kirimkan Bagian depan ini Ke Jerman Disini ada Ditanda tangan oleh Dieterhoff namanya Dia ditanda tangan Ini keturunan Pembuat gitar klasik Dari Jerman Ratusan tahun juga Dia bikin bagian ini Ditempel Satu tahun baru ditaruh Saya lihat Satu tahun kemudian Waduh Miller aja Baca harganya Oh Saya gak mau Waktu itu Teman saya ngajak Kita bawa gitar itu Ya dia sih Gampang aja kan Duitnya banyak kali Padahal hanya satu Kartu sedikit gitu Keluar duitnya kali Saya terus bawa ke hotel Nyanyikan lagu Titik hidup Nyanyi Nyanyi saya titik Dan satu lagi Katanya Cerita ini Kita mulai Buat Orang-orang Yang lupa Bahwa Mati Kan datang Suatu waktu Menyergap Dirimu Dikalah kau Lama tercenung Saya menyesal sekali Aduh Kenapa gue nyanyi lagu Mati lagi Mati lagi gitu Kan kepada teman Tapi pulang dari hotel ini Dia bilang gini Lu bawa nih gitar Hadiah dari gue Lu nyanyikan lagu itu Dimana-mana Dengan gitar ini Supaya dapat Perasaan yang gue terima Malam ini Pulanglah Segera Pintu yang sejuk Menantimu Tak seorang pun Yang dapat Menduga Bila saat itu Kan datang Padanya Keren kan Suara gitarnya Nah gitar inilah Yang saya bawa di depan Suara sedara Tapi gak cukup dongengnya Kalau gitu sih Gampang-gampang aja Semua orang bisa Inilah yang saya bawa Ke puncak gunung Ini ketinggian 4500 Lalu bukan puncak gunung Ini di lembah Danau-danau Di antara gunung Pekarten Spiramid Dengan puncak Soekarno Turun dari puncak Saya bawa gitar ini Saya ingin menyanyikan Satu lagu Nanti akan saya nyanyikan Pada saudara Dengan gitar yang saya bawa Kesana Supaya saudara Menghargai kehadiran Gitar ini disini Iya Itu Yang disebut Apresiasi Ini ilmu Orang mengira Bahwa ilmu itu Baru bisa didapat Dari guru yang baik Dari narasumber yang hebat No Kata guru saya Ilmu hanya didapat Dari kemampuan Apresiasi Si pendengar Dan biasanya Itulah yang tertutup Di bangsa kita Hanya menghargai Yang hebat-hebat Di akira Tapi tidak menghargai Yang tidak hebat Seperti pohon ini Kita pernah Oh pohon Digunting sedikit Ditaruh disini Biasa-biasa aja Sepanjang koridor tadi Pohon seperti ini Saya dibekem oleh guru saya Di depan pohon ini Hei Tahu gak Apresiasi Supaya kau bisa belajar Atau respect Dibkem Lebih lama lagi Kan gue mati Kan gitu kan Lalu guru saya Eh taukah engkau Kenapa kau Mau mati Karena dibekem Karena tidak ada oksigen Yang masuk ke otakmu Taukah engkau Bahwa oksigen di dunia Ini pabriknya Hanya si hijau-hijau Yang ada depan Tidak ada pabrik lain Kecuali pohon ini Pernahkah engkau Berterima kasih Kepada pohon itu Pantes saja Orang pajak Gak ngerti Rasa syukur Kepada instansinya Yang jadi jalan rejeki Dari Allah Karena dia Gak pernah tahu Dibekem di depan pohon Ya adakah Yang pernah dibekem Di sini depan pohon Tidak ada Sekarang ini Memang tidak mungkin Saya membekem Seribu orang Di sini satu persatu Kalau Anda punya apresiasi Cukup apa yang dibekem Di sini Atau misalnya Pak Dirjen Saya bekem di sini Gitu kan Semuanya merasa dibekem Dan semuanya merasa Aduh Ternyata banyak sekali Hal yang kita terima Begitu dasyat Hari-hari yang terlihat Biasa dan aku Tidak bersyukur Dan rasa syukurku Yang paling tidak bersyukur Adalah aku tidak perform Keniscayaanku Sebagai orang pajak Dengan sebaik-baiknya Jadi saya dapat itu Ini Soal gitar di situ Gampang Di sini ada bunga putih Bunga kecil Lalu bercerita kepada saya Dia cerita Kepada bintang Di gunung Gitarnya ini Masalahnya Di bawah ke sini Yang sulit Coba ngelirik Kayak gambar sana Abah tuh Kan abah tuh Bawa gitar Beginilah cara Membawa gitar itu Ketempat itu Ratusan Meter ke bawah Kalau jatuh Jangan kan bawa gitar Bawa badan aja Sudah susah Ditebeng ini Coba ada gambar lain Ini di kartun Pirami di sana Pak Oto Selama di Papua Tahu betul Begini caranya Pak Oto mana Pak Oto Jangan kabur Pak Oto Ada kan Wah Papua-Papua Ini kita pernah ke sini Bawa gitar ini Pak Oto Orang sebagai orang Tarutung gitu Kalau gitar itu Kan harus dihargai Kalau jatuh kan Ratusan meter Nah gitar yang dengan Susah payah itu Untungnya bukan Saya yang harus bawa Ih Maksudnya Teamwork Kita kan itu Kita saling mendukung Sesuai dengan Kompetensi dan Kapasitas masing-masing Waduh Saudara ini Bagaimana Kita ini maunya Harus pengorbanannya Sama gitu Semua gitu Enggak Kita punya pengorbanan Masing-masing Sesuai dengan Kompetensi Dan Apa namanya Hal yang kita Korbankan Dan paling berharga Dari milik kita Itulah tim Jadi adik-adik saya Umurnya Sepertiga saya Sama-sama Wanadri naik gunung gitu Abah Mereka panggil Abah Pantes saja Ada sebaya anak saya kan Abah Abah Gue gak bisa nyanyi Gue gak bisa main gitar Abah aja main gitar disana Gitarnya biar saya yang bawa Itulah pengorbanan seorang teman Jadi dibawa Kalau jatuh Bawa ransel aja Sudah susah untuk makan Apalagi bawa gitar Ini gitar berat nih Tiga kali Lipat dari gitar biasa Dibawalah ke sana Lalu saya nyanyi disini Dibawa kasih Makanya cari cinggoy Tengah menghargai Satu siate gitu kan Gue susah-susah Bawa gitar dari sana Siapa lu ini Kok gak menghargai gitar ini Ini maksud Indonesia Kalau gak ngerti Bahasa Indonesia gitu Bahasa Sundan tuh Saha tuh siate Dibawa hese-hese Mana yang tep Bengong gitu Tengah hargaan Nah Padahal kita ini Sangat berharga riwayatnya Jadi apresiasi Itu tidak Kadang-kadang Kita serahkan kepada Sesuatu di depan kita Abah ngomong apa nih Jangankan Abah Abah ini 65 tahun Pengalaman saya banyak gitu kan Tidak akan dapat ilmu Kecuali membuka hati Bahkan dari pohon Saudara akan terbuka Kalau kita punya respect Nah respect Nah respect itulah hilang Dari bangsa kita sekarang Yang saya tidak rela Kalau itu hilang Dari teman-teman Di instansi pajak ini Respect kepada diri sendiri Respect kepada orang lain Respect kepada tugas Respect kepada janji Waktu Respect kepada Masa depan bangsa ini Respect kepada Kehormatan dari institusi ini Respect kepada Kehormatan diri sendiri Respect Respect Jadi saya ingin Membawa gitar ini Supaya bisa bicara Hormatilah gitar ini Supaya kau ngerti Respect gitu Hormatilah aku Karena aku datang sini Susah-susah Dengan keinginan berkorban gitu kan Mengorbankan rasa malu gitu kan Untuk nyanyi Ingin ditonton Dipuktu It's not about me Saya tidak mau ditonton Tapi kalau saudara Ada disini dalam satu jam Hanya ngelamun aja gitu Jangankan ngobrol Ngelamun aja Sudah mengkhianati rencana kita Iya Presiden Ada yang tidur gitu Oh semua mau tertawakan Bukan yang tidurnya yang ditawakan Presiden yang ditawakan Gila banget bangsa kita ini Gitu Oh Yang tidur aja Atau yang ngobrol aja kok Dimarahi gitu Salah sendiri Kenapa bicaranya jelek Padahal bicaranya bagus banget Doktor Pimpinan tertinggi Diri bangsa ini Itulah puncak-puncak Kualitas bangsa kita Saya bukan fansnya Bambang Yudhoyono Bukan kampanye presiden Bukan Ini realita bangsa kita Kalau ini juga terjadi Di institusi 3.500 35.000 Oh 3.500 35.000 Wah banyak amat Sedikit 35.000 Dibanding 200 juta Tapi kalau 35.000 aja Tidak menjaga kehormatan dirinya Pantes aja Bangsa kita hancur Jadi saudara Tumbuhan harapan Bangsa kita sekarang Semua orang melihat Sorotan Ke pajak ini Siap untuk menerkam Siap untuk mencari Kejelekannya Hati-hati kita Itulah sifat bangsa Indonesia Yang harus kita kikis Jangan ada pada institusi ini Kembali ke laptop Nah dengan lirik Ayah gambar sana sih Udah ini Nanti terlalu serem Ini di gunung es Akhirnya saya datang ke sana Itu abah tuh Bawa Bukan foto orang lain Di crop Kepala saya Bukan Asli ini Es itu Jaman cropping Segala macam Bisa direkayasa Supaya tampaknya bagus Laporan pajak Direkayasa Tampaknya bagus Ini mah asli Nah Naiknya ke situ Susah Kedinginan Udara tipis Seperti gadari disini Lalu saya nyanyi Mentari Disitu kan Dan saudara tidak menghargai Itu Wah Who are you Kita abahkan Wah dipotet ampe gagah gitu Saya ingin kelihatan gagah Di depan sebelahnya Ini murid saya Insinyur Yopi Murid saya di fakultas pertanian Saya dosennya Di UNPAD Dan murid saya di Wanadri Saya komandan latihannya Dia siswa saya Tapi disini Dia jadi guru saya Itulah rahasia hidup Karena dia lebih ahli Dia lebih profesional Di bidang naik gunung es Dialah pimpinan Salah satu pimpinan Ekspedisi Seven Summits Dari Wanadri Yang ke tujuh puncak dunia Itu kemarin Jadi Ini Saya hormati sekali Karena itu gambarnya Yang ingin saya pajang disini Abah Saya malu Gak usah Malu mali majeng tilu Atau jangan Tenang-tenang aja Wah ini tugas berat Atau abah Mendampingi abah Di gunung itu tugas berat Anu berat Memanggul gajah Atau siate gitu Ya Saya kan harus Mendampingi abah Menyanyi Mentari Di udara tipis Udaranya tipis Sepertiga Dari Jakarta Sekarang Sepertiga dari ini Oksigennya Kira-kira Di atas ketinggian 5.000 6.000 Itu kan Sepertiga disini Wah itu tugas berat Itu tidak mungkin Katanya gitu Abah menyanyi Mentari disana Saya bilang Yang tidak mungkin Yang gue tahu Yang tidak mungkin Adalah memakan Kepala sendiri Bisa Jadi di luar itu Semuanya mungkin Gue bilang tenang-tenang aja Gitu kan Jadi Ini berbagi semangat Gitu Jadi orang pajak Putus asa Gitu kan Karena wah Dicerca banyak orang Untuk memulihkan Stamina Pajak yang seharusnya Supaya perform dengan baik Wah pada lemes gitu Aduh susah Yang susah itu Memakan kepala sendiri Selebihnya Gampang Gitu aja Ini di gunung Lalu pelajaran dari sini Ini yang motret Namanya Henrikus muter Orangnya gagah sekali Lebih tinggi dari saya Kira-kira 1,80 Tapi murid saya Untungnya Kita tahu Jadi murid yang hebat itu Enak kita tuh Dibelain terus Dia motret-motret Mundur-mundur Eh yuk Kus Saya bilang Jangan mundur-mundur Nanti kau jatuh Terjadilah diskusi Tentang jatuh dari tebing Dengan guru saya Yuk Kalau Abah Jatuh bagaimana 100 meter 200 meter ke bawah Ya kalau Abah jatuh Ya mati aja tuh Bah Jangan gitu kan Saya bertanya ilmu Maksudnya Dia bilang mati aja Kalau gitu Supaya gak mati Ya jangan jatuh Ketanya gitu Nah ini Gampang sekali diomongkan Petua dari pimpinan kita Kita harus berani Kita harus integritas Dan sebagainya Gampang Tapi kalau disini Dia bilang Jangan jatuh Berarti saya harus menyelidiki Tali saya harus saya periksa Sepatu saya harus periksa Stamina saya Banyak persiapan Untuk perintah Jangan jatuh Banyak sekali persiapan Untuk perintah Perform baik Kita nih mengira Kalau perform baik Canangkan di slogan Bikin film Dikira kita sudah jadi baik semua Ini berbahaya Banyak urusan Persiapan dari hal yang kecil-kecil Barulah kita bisa Jangan jatuh Setelah kita persiapkan Kita bugar dan sebagainya Kalau di gunung itu Gue cerita gitu kan Terus terang aja Sudah siap gitu Tiba-tiba satu batu Jatuh dari atas Habis Tidak tercapai keinginan kita Jadi kita hanya boleh berupaya Sebaik mungkin Ada pun selebihnya Kita serahkan kepada yang maha kuasa Saya punya teman-teman Yang bugar Lebih muda dari saya Nanti saya kasih lihat gambarnya Temannya Naik gunung Tidak setinggi gunung ini Tiba-tiba kilat menyambar Ini Wanadri yang sudah terlatih Kilat menyambar Dua orang gugur Tujuh orang luka-luka Itulah kehidupan Itulah perjuangan Kita harus perform sebaik mungkin Ada pun hasil Semangat kita harus Sepasrah itu Itulah yang diajarkan oleh si Yopi Si Yopi Ada gambar lain lagi Nanti saya mau cerita tentang ini Bunga Ini boleh juga Ini timur-timur 1988 timur-timur Belum jadi bagian dari Indonesia Waktu itu Eh masih bagian Indonesia Saya melatih di Gunung Salak Satu tahun Melatih teman-teman itu Karena keahlian saya memang Adalah survival Sama Naik tebing Turun tebing Dilatih satu tahun Lalu pergi satu tahun lagi Ngelatih gampang Tapi kita bertanggung jawab Tentang hasilnya Saya pergi ke tim-tim Ikut operasi disana Ini mayor Prabowo Ini bukan kapannya presiden loh Ya hati-hati ya Tapi dia memang mayor Prabowo Teman saya Dia masih mayor gitu Abah yang mana tuh Yang kumisnya itu kan Jadi disini berbunyi lah Telepon kering-kering-kering Lalu di atas tuh Si Agustinus Dia tarik kumis saya Dia kira telepon gitu Gagang telepon Wih ini kumis gue nih Saking gugupnya di medan perang gitu kan Jadi tentara yang gagah juga bisa gugup Oh mis gagang telepon Ini saya ingin cerita Tentang ya Kita bisa ketawa-ketawa disini Kita dibutuhkan pengorbanan Untuk kehebatan bangsa ini Mereka Pagi-pagi teman murid saya itu Abah pamit saya mau patroli gitu kan Pamit lah dia Pulangnya Tinggal jenasa Dadanya ke amgar peluru Meninggal disana Mereka mengorbankan nyawanya Supaya kita bisa Dengan baik bertugas disini Kita tidak perlu mengorbankan nyawa kita Barangkali untuk tugas pajak Tapi kita perlu yang lebih dari itu Yaitu apa? Harga diri dan kehormatan kita Itu Saya ingin cerita itu Lebih berat Atau sama beratnya Mereka memberikan nyawanya dengan penuh Lalu waktu ketemu orang tuanya Kami kan berduka cita Aduh Kami selalu Hormat kepada pengorbanan Dari anak ibu dan bapak Apakah jawabin dari orang sederhana itu? Orang tuanya sederhana sekali Dia bilang begini Oh maaf Itu bukan pengorbanan Itu kehormatan Jadi ngeri sekali Ini pengalaman Abah Bongan we Abah pernah punya pengalaman Jadi boleh kan cerita ya Pak Dirjen ya Eh Pak Fuad Sorry Kalau di Dirjen gue gak bisa cerita begini Kalau dengan Pak Fuad Gue bisa cerita Bilang gue aja Eh gue lu gitu kan Enak banget gitu kan Terus nih gambar lain Ada gak yang lain nih Cepat aja Selintas lah Soalnya nanti saya nyanyi laga Ini teman-teman seragut saya nih Ini masalah kehormatan juga Ini latihan recondo Reconnaissance commando di Alabama Di Amerika Latihannya lama lah gak usah ceritain Ini tapi saya ingin cerita orangnya Ini Rangers dari Amerika nih Jadi ini ahli-ahli perang Dari berbagai pasukan Yang ini Kuba Marinir dari Kuba Oscar Diasgobo Orang Kuba Marinir di Amerika Itu kan Saya lihat wajahnya Saya cerita dimana-mana ini Saya lihat wajahnya Gue kenal nih Anda siapa? Oscar Diasgobo Oh saya kenal Saya bilang Saya pernah baca buku Anda Jadi dia penulis buku An Arm A Jane's Knife Perkelahian Tangan Kosong Melawan Pisau Wah kamu tahu Kamu dari mana? Oh saya dari Indonesia Indonesia itu di mana? Kurang ajar Kamu marinir gak tahu Indonesia? Lu marinir bohongan Gue bilang Laut itu kan Indonesia ini Negara archipelago yang terbesar di dunia Dan kau marinir gak tahu Indonesia? Bohongan dia Gue bilang gitu kan Wah gue tahu Indonesia Tapi saya kira bukan Indonesia yang itu Yang emang yang mana lagi? Wah dasar Marinir Amerika Gitu kan Ini bukunya jadi standar Amerika Marinir Amerika Jadi Dia jago sekali lah Berkelahiannya gitu kan Yang ini orang Belgia Pasukan Komando Saking bangganya Perlambang pasukannya Dia tattoo disini Dia tanya Eh mana tattoo mau? Saya kan gak pakai tattoo Kamu gak bangga terhadap pasukanmu Oh kamu salah Kau belah dadaku Pasukan itu ada di dalam hatiku Gue bilang gitu Dasar Jadi orang pajak gak perlu tattoo-tato disini Tapi pajakmu itu ada di dalam hatimu Itu jauh lebih penting Maksud saya gitu Karena kebawa tidur Kebawa hidup Kebawa makan Pajak dimana-mana Dicatet Masalahnya dicatet Dicatet kebawa mati Itu juga masalah tuh Jadi tenang-tenang aja Ini orang Orang Amerika Ini SWAT team Special weapon and tactics team Dari polisi Yang atas ini Keserem juga nih Kenalan nama saya kan My name is Luka Padahal tangan gue yang Luka Kan itu Tangan saya yang putih itu Luka Saya lihat Kok gak Luka Kamu nyindir saya ya What what Dia bilang gitu gak ngerti Luka gitu Oh gak ada Luka Maksud saya Dia bilang begini Luka itu my family name Dia orang Itali Jadi my name is Luka Dan dia bilang Cerita gini dalam bahasa Indonesia Ya takut seder-serer Mengerti bahasa Inggris Dia bilang gini Dan saya sebagai orang Itali Keahlian saya adalah Membuat spaghetti Dia bilang gitu kan Spaghetti Gue bilang Kalau lu bisa bikin lotek Gue baru kagum gitu kan Spaghetti mah biasa aja gitu Itu si Luka tuh Berhasil juga lucu gak tuh Saya maksudnya mau ngebodor nih Jangan-jangan gak ada Gak ada yang ketawa Untung sudah ketawa Jadi saya gak minder nih kan Jadi saya lanjutkan Bodor satu lagi nih ya Nah kalau kita patroli Ini kan kita patroli Ada banyak pasukan Ini hanya satu regu Patroli itu kita pakai Corenk-moreng kan penyamaran Ini temen saya Dia menyamar tiap hari Gak perlu corenk-moreng ini Dia orang Uganda Orang Uganda Saya gak hafal namanya Saya selalu panggil Idi Amin Dia marah sekali itu kan Idi Amin kan Waduh itu kan Kejam sekali orangnya kan Wey Idi Amin Wah hafal Idi Amin gitu kan Gak apa-apa Saya bilang Tapi anda the brilliant man Kata teman-teman saya Brilliant Bukan brilliant itu Bukan pandai Brilliant itu Dia berhati Seperti berlian Jadi saya cerita ya Di dalam latihan ini Sekian Wah lama sekali ini Hujan-hujan-hujan Hanya dua orang Seluruh pasukan Bukan seluruh regu Yang mampu menghidupkan api Di kalah hujan Satu abah gitu ya Saya nih Saya gak aneh Karena dari top tropical Rainforest area Gitu nya Hujan hidup Satu lagi si Brilliant man ini Idi Amin ini kan Saya bilang Eh kenapa Gue gak disebut brilliant man Saya komplain kan Bagi teman-teman saya Sama-sama bisa Nghidupin api Soalnya dia Menghidupkan api Dan masak nasi Si Idi Amin ini Setelah masak nasi Dia bagikan Kepada teman-temannya Satu regu That is brilliant man Gitu Jadi dia gak mikir Diri sendiri Tau-tau Saya kasih tau kan Dia bisik sama saya Eh Mereka gak tau aja Gue bagikan Ini nasi Karena gue gak suka nasi Gitu Citra lagi Bahaya dengan citra itu kan Hati-hati Citra baik Tentang pajak Kalau dalamnya itu Isinya adalah Hal yang palsu saja Kau akan dicekek oleh citra itu Dan waduh Kita susah untuk bangkit Hati-hati Susah sekali Oke Disitulah lahir lagu Bangunlah hei prajurit Siagakan dirimu Berlatih tak pernah kenal Berhenti Gembirakan hatimu Kobarkan semangatmu Putus asa Jauhkan dari dirimu Bertempur Bertempur pantang mundur Lebih baik Hancur lebur Bila perlu Demi tugas Rela gugur Bagi seorang Kesatria Kehormatan yang utama Keringat dan darah Siap Kukorbankan Gunung-gunung Kudaki Jurang-curang Ku turuni Biar siang Biar malam Tak peduli Hutan riba Ku arungi Sungai deras Ku seberangi Biar hujan Biar panas Tak peduli Sungguh jauh Dari rumah Rasa rindu Tak tertahan Namun tugas Bagiku Lebih utama Demi kehormatan Bangsa Untuk rakyat Yang tercinta Jiwa raga Bila perlu Kukorbankan Bangunlah Eh prajurit Siagakan dirimu Jadi peringatan 10 September Sebetulnya kan 9 September Reformasi di Insansi pajak ini Ingatkan terus Siagakan dirimu Reformasi ini Tidak pernah berhenti Begitu saudara merasa Sudah sampai Maka bukan sampai Saudara jatuh kembali Karena kemajuan Meninggalkan saudara Jadi saya sangat menghargai Seperti upacara yang Wah upacara ngapain sih katanya Upacara ini besar artinya Kalau kau Mampu mengapresiasi Sejarah Bagaimana masa lalu buruknya Bagaimana Tanggal 9 September Tahun 2002 Kalau tidak salah ya Dimulai Detik-detik 2001 Atau berapa Terus Reformasi-reformasi Terus jalan terus Belajar terus Belajar terus Maka kita akan maju Mudah-mudahan Bangsa kita tertolong oleh Eksistensi Instansi Kalau tidak salah Ekonomi bangsa kita Sangat ditentukan oleh Saudara-saudara Kan gitu kan Dan migas tentunya Tapi waduh Kalau gak ada saudara Kita repot nih Jadi Bangulahi prajurit Siagakan dirimu Kesatria pajak Bagi seorang Kesatria Gampang ngomong Kesatria Tapi isinya Bagi seorang Kesatria Kehormatan yang utama Keringat dan darah Siap Kukorbankan Mungkin darah saudara Tidak bercecaran Di dalam tugas saudara Tapi catatan-catatan Yang mengukir Kehormatan Atau Keburukan Akan abadi Terbawa mati Gitu kan Pulang saya Saya nyanyi lagu itu Jadi ini bukan sekedar lagu Saya bilang juga catatan Kalau lagu sih gampang Dinyanyikan Pulang saya gambar Sani Mari kita percepat Ini waktu Harusnya cuma 40 menit Sudah dibajak Akhirnya saya diangkat Sebagai warga kehormatan Dari pasukan khusus ini Mewakili orang-orang sipil Ini kehormatan Bagi saudara-saudara juga Diangkat nyalanan Barat merah Wing komando Pisau komando Dan saya warga Dan tahukah saudara Bahwa setiap warga Satu korps Disuruh Diminta Untuk berjanji Demi kehormatanku Aku berjanji Tidak akan membuat malu bangsa ini Boleh tepuk tangan Untuk mereka Bukan untuk saya Saya sih biasanya Tos Rik Tos Sekap Rik Ini sudah melanggar waktu Gak apa-apa Nah ini penutup lah Ini juga Ini di puncak Kelimanjaro Saya ingin menyanyikan lagu Yang tadi Saya nyanyikan di Dugu-dugu itu Mentari Bernyala Di sini Matahari itu Bernyala di dalam hatiku Andai kata matahari itu pun surut Maka semangat Untuk membela bangsa ini Akan tetap hidup Di dalam urat darahku Nah di Mengapa Kelimanjaro Yang saya pilih gitu kan Karena Kelimanjaro ini Ya oke lah Efres itu adalah Ultimate goals Bagi setiap pendaki gunung Pak Oto Bagi pengembara pecinta alam Anda kan pecinta alam Tapi Kelimanjaro Saya pilih gitu kan Untuk menyanyikan lagu Mentari Bersama teman saya Ini Insinyur Martin Umurnya sepertiga saya Dia umur 21 Waktu itu Ya Lebih lah Kalikan tiga Itulah umur saya gitu kan Jadi saya gak akan sebut umur saya Karena saya masih muda kan Sepertiga umur saya 21 Saya jalan gitu kan Sebagai orang tua kan Ya sebagai orang muda Yang umurnya sudah lebih tua dari dia gitu kan Jalan-jalan Saya gak mau lihat begini Tunggul we Tau-tau Kok gak nanjak lagi Oh mungkin ini puncak gitu Ternyata memang sampai dipuncak Dengan pelan-pelan Saya nyanyikan lagu Mentari disitu Karena saya teringat Ada riwayat Julius Njiriri Namanya Itu Sekaliber dengan Nelson Mandela Siapakah Nelson Mandela itu Nelson Mandela itu Yang dipenjara Berapa puluh tahun Dikencingi oleh penjaga penjaranya gitu Dihina Lalu pada waktu bebas Dia maafkan Karena memperbaharui bangsa ini Harus dengan penuh maaf Dan kasih sayang Bukan saling menjelekan Nah saya pilih Cerita Julius Njiriri Karena saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi Lilin kecil Lilin kecil Cahaya Dibutuhkan sekali Julius Njiriri itu Pidato di depan parlemen Para penjajah Waktu itu Dia bilang begini Ini para penjajah Bule-bule ini Bule-bule ini Kebanyakan penjajah Tidak semuanya sih Lebih kebanyakan Bule gak disini Mudah-mudahan tidak ada Aku bukan penjajah Abah Ya bukan kamu Maksudnya bule yang di Afrika itu Dia bilang Eh kami bangsa Afrika Bercita-cita Untuk menyalakan Lilin kecil Nunjauh di puncak Kilimanjaro Wah semua orang ketawa Lilin kecil aja Katanya kan Di puncaknya Tapi dia teruskan Lilin kecil yang akan Menumbuhkan harapan Manakala putus asa Sudah melanda bangsa kami Seperti bangsa kita Putus asa Dimana-mana huru hara Itu lambang keputus asaan Perkelahian dikira Lambang kejantanan Padahal lambang frustrasi Dan keputus asaan Dia teruskan Lilin kecil Yang menyalakan Cinta manakala kebencian Sudah menyalakan jalela Di bangsa ini Mulai terdiamlah Parlemen itu Terakhir dia bilang Lilin kecil Yang menyalakan Dignity Manakala Martabat bangsa kami Sudah terkoyak-koyak Oleh Hedonisme Dan materialisme Penghargaan kepada materi Menjawabkan kita Mampu menjual bangsa ini Terdiam itu Tahun 61 Kalau tidak salah Pidato Tahun 63 Tangganyika merdeka Hanya oleh Lilin kecil Jadi saya bilang Saya akan ke Kilimanjaro Waktu saya kesana Saya baru tahu Bahwa gak mungkin Menyalakan lilin kecil Jadi kalau bisa Menyalakan lilin kecil Disana Itu adalah Spirit yang hebat sekali Anginnya besar sekali Badan kita aja Mau terbawa Terbang disitu Jadi Semangat lilin kecilnya Julius Orang Afrika Itu adalah Semangat yang luar biasa Membuat Bangsa itu Kemudian merdeka Terus saya bilang Eh Lilin kecil itu Tidak cukup Untuk bangsa Indonesia Kesulitan kita saat ini Jauh lebih besar dari mereka Kebencian satu sama lain Jauh lebih besar dari mereka Materialisme Jauh lebih parah Daripada mereka Kita butuh matahari Saya bilang gitu Jadi saya nyanyi Rekam ya Direkam lah oleh teman saya Mentari Bernyala Disini Disini Di dalam hatiku Gemuruk Apinya Disini Di urat darahku Meskipun tembok Yang tinggi Manggurungku Berlapis Pakarku Di Sekitarku Tak satu pun Yang sanggup Menghalangimu Bernyala Di Dalam Hatiku Hari ini Hari milikku Hari ini hari milikmu Hai generasi muda Orang-orang pajak Juga Esok Masih Terbentang Dan Mentari Kan tetap Bernyala Disini Di urat Darahku Disini Di urat Darahku Ini Saya pakai sebagai penutup Lalu direkam kan Selesai saya Saya bilang begini Kau rekam ya Jangan kau gantungkan semangat itu Pada slogan-slogan Jangan kau gantungkan semangatmu itu Pada matahari itu sekalipun Sebab andai Kata matahari itu Surut Kau harus tetap bersemangat Jadi Nyalakanlah itu Di urat Darah kita Apa Sekali lagi nyanyi Kenapa Alat rekamnya rusak Tadi Wah Ini udara tipis Tapi saya Demi Ada rekamannya Nanti saya bagi dengan Saudara-saudara Oke Saya nyanyi sekali lagi Disini Di urat Darahku Segitu saja Persembahan dari Dari saya Untuk sahabat-sahabat saya Mudah-mudahan Ada gunanya Untuk saudara-saudara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nasib bangsa kita Ditentukan oleh Semangat saudara Untuk memberi Kepada kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Berokatuh 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 Terima kasih Terima kasih